Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Alvin kembali share ke teman-teman semua Berkaitan dengan teman-teman yang bertanya Katanya air tujian beras Apakah boleh langsung Diaplikasikan pada tanaman Nah pada hari ini Alvin Akan menjawabnya dengan praktek Sahabat ya karena Tidak selesai apabila kita Hanya menjawab dengan kata-kata saja Dengan tulisan-tulisan saja Tanpa praktek Nah kalau kita jawab dengan praktek Jadi kita nanti akan melihat hasilnya seperti apa Nah sahabat Tani Dalam kegiatan yang seperti ini Alvin sudah lakukan beberapa bulan yang lalu Bahkan 2 tahun yang lalu Sudah kita aplikasikan Dengan cara yang Alvin lakukan ini Melakukan pemupukan Dengan air lari atau air tujian beras Baru langsung diaplikasikan Pada tanaman Waktu itu tanaman cabai, tanaman tomat Tanaman timun juga Alhamdulillah aman sahabat ya Nah sahabat Tani admin Kali ini juga akan Bantu teman-teman Dalam berbagi informasi Apabila teman-teman Menginginkan Mikorija Ya pupuk mikorija Biasanya di toko itu Harganya Rp60.000 Itu Bisa disiasati dengan Cara yang mudah Sahabat ya Jadi tanpa membeli Tanpa membuat Kita sudah punya pupuk mikorija Dan pupuk mikorija ini Sangat cocok sekali Di musim kemarau Seperti ini Karena mikorija ini Membantu Tanaman mencari air Jadi kita bisa lebih jarang Dalam melakukan penyiraman Tanaman cabai kita Karena ada mikorijanya Nah sahabat Tani Seperti yang kita tahu Mikorija ini Adanya di Sekitar Perakaran tanaman Baik yang di luar Atau yang tidak Bersimbiosis gitu ya Atau yang bersimbiosis Dengan akar Nah jadi ada Dua tempat nih Ada di dalam akar Ada di luar akar Nah sahabat Tani Yang sudah admin Lakukan Pada tanaman ya Yang sudah diaplikasikan Pada tanaman Admin Sering Meremas Akar Pestana Yang ada pada Akar lateng Atau akar Jelatong Jelatong kotok ya Ini daunnya gatal ya Daun lateng Tapi kalau akar Dan batangnya tidak Sahabat Nah Dari akar Dan batangnya ini Ini kita remas Pestanahnya Ke Air cucian beras Sahabat ya Sebetulnya menggunakan Air lain juga bisa Tapi karena Ada pertanyaan Dari teman-teman Yang bertanya Air cucian beras Apakah bisa langsung Diaplikasikan Jawabannya Bisa Air cucian beras 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan akar-akar ini tidak terbatas pada contoh yang ada disini sahabat ya bisa menggunakan akar nanas bisa menggunakan akar putri malu ya jadi langsung gitu kita remas langsung kita siramkan nantinya nah jadi teman-teman silahkan mencoba ya air cucian beras teman-teman siapkan tapi yang baru ya air cucian berasnya yang baru baru mencuci jangan yang sudah nginap 2 malam atau 3 malam harusnya tidak anjurkan ya karena itu sudah ada gasnya baik tanpa campuran air lagi atau dicampur dengan air lagi nah kalau misalkan mau hemat sih bisa dicampur dengan air ya 1 banding 1 ya 1 liter air cucian beras kemudian 1 liter air biasa nah sahabat tani sekali lagi airnya gak harus air cucian beras ya bisa menggunakan air hujan bisa menggunakan air kolam air sumur ya air sungai juga bisa di aplikasikan sahabat ya nah sahabat tani jadi pada hari ini admin menjawab pertanyaan sekaligus mengulang praktek yang sudah admin lakukan ya jadi bukan hanya asal menjawab saja tapi ini bisa admin bertanggung jawabkan sahabat ya dengan catatan air cucian berasnya air cucian beras baru kemudian akarnya dari akar rumput yang sehat admin bertanggung jawab untuk tutorial ini sahabat ya jadi kalau misalkan sesuai SOP yang admin katakan admin jamin insya Allah tidak akan jadi masalah pada tanaman temen ya tentunya media tanamnya juga harus sehat jadi jangan ada media tanam yang sudah ada pusariumnya lalu kita siram dengan air cucian beras tentunya itu bukan SOP ya jadi media tanam kita juga media tanam yang sehat tentunya tanamannya tanaman yang sehat ya dengan tanaman yang udah kena penyakit sebelumnya terus dikonsor air cucian beras baru itu malah jadi masalah temen temen ya karena jamur patogen juga sama makanannya ya air cucian beras sahabat ya karbohidrat juga sama ya baik itu jamur baik ataupun jamur jahat makanannya ya sama karbohidrat sahabat ya oke sahabat tani admin akan praktekan admin akan siramkan air cucian beras baru ini plus tanah yang ada pada akar rumput yang sehat sahabat ya semoga video ini membantu teman teman karena video ini memudahkan para petani terutama petani polipek nih biasanya ibu-ibu nih yang berikannya seperti ini kan punya tanamannya cuma di dapur gitu ya di belakang rumah biasanya keluar rumah langsung siram tanaman gitu ini bisa diaplikasikan ya jadi kalau misalkan ibu-ibu mencuci beras berasnya disimpan di ember atau di baskom langsung ibu-ibu siramkan pada tanaman ya baik persemayan ataupun tanaman yang sudah ada di polipek yang lebih besar sahabat ya ini cocok untuk tanaman tomat tanaman sayuran ya bisa diaplikasikan dengan air cucian beras tanpa fermentasi oke sahabat tani seperti ini tutorial kita pupuk organik cair itu tidak harus membeli tidak harus membuat bisa juga solusinya dengan air cucian beras baru yang ditambah dengan tanah yang ada di sekitar perakaran rumput admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati 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 selamat menikmati